Beto Gonçalves Beto, walaupun usia 45 dia kan Masih bisa Oh ya, karena kita kerusi striker juga sebenernya Iya Artinya bilang Liga 1 gak bagus Suruh dia main aja di Liga 1 Kalau dia bilang Liga 1 gak bagus Saneh, anda ingin bersaing Dan teman-teman anda ingin bersaing untuk masuk timnas Gampang kok perform di Liga 1 Assalamualaikum orang-orang cerdas Yang masih belum bisa membedakan Sandra Dewi dan Dewi Sandra Jumpa lagi dengan aku John Tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola Di stadion Kali ini aku mau cerita sikit Soal makin maraknya orang-orang fansos Yang tidak suka dengan perkembangan timnas Indonesia Yang begitu pesat Penasarin? Mari kita bahas Gelandang kelahiran Jayapura Mohamad Tahir sempat menyorakan komentar Terkait pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia saat ini Sebelumnya potongan video M Tahir Viral di media sosial lantaran menyebut Bahwa kualitas performa lokal 11-12 Dengan pemain naturalisasi Bahkan M Tahir optimis bisa menang Jika PSSI menggelar uji cobaan Antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal Dia menilai saat ini komposisi pemain timnas Indonesia Terlalu banyak diisi oleh pemain keturunan Dan pemain yang berkarir di luar negeri Kita punya kompetisi di dalam negeri Buat apa? Kata M Tahir setengah bertanya Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka 11-12 ya 11-12 Tidak kalah jauh sama mereka Coba aja kalau mau ini PSSI bikin Uji cobaan Antara pemain lokal sama Naturalisasi Sombong kali ya kan Padahal tim dia sendiri Masih baru saja naik ke Liga 1 Sudah berani menganggap pemain-pemainnya Berkarir di luar negeri Setara kemampuannya Dengan dirinya Justin Hapner saat ini dikontra Wolverhampton Meski sedang dipinjamkan ke Liga Jepang Jayadi main untuk Venezia di Serie B Bahkan Tom Haye dan Wahaji Ragnar Orat Mangun Jadi andalan di era divisi Sementara Bang Tahir Yang katanya kemampuannya 11-12 dengan mereka ini Masih main di penggadaian Liga 2 Harusnya sih jika betul Doi bisa menang Jika diadu dengan pemain naturalisasi Real Madrid dan Manchester City Sudah antri untuk minta tanda tangan Kalaupun mau diadu antara pemain Liga 1 Dengan pemain naturalisasi Kayaknya bagus juga untuk mengetahui Kualitas para pemain Tapi meskipun diberhasil Indonesia Diisi oleh para pemain Liga 1 Kayaknya M.Tohir juga tidak akan dipanggil Selain karena memang Doi main di Liga Penggadaian Masih banyak para pemain yang kemampuannya Berada jauh diatasnya Karena jika tidak Tentu Doi harusnya jadi rebutan tim-tim dari Liga 1 Artinya Jangankan dengan para pemain-pemain Yang bermain di luar negeri Atau pemain naturalisasi Dengan para pemain lokal saja Doi sudah tersisihkan Padahal musim ini Dia bisa membawa PSBS Biaja di juara Liga 2 Juga dibantu beberapa pemain naturalisasi Macam Fabiano, Otavio Dutra, Osasaha Dan Beto Gonsalves Kenapa tak ada malunya Dia memprotes adanya naturalisasi Yang jelas-jelas masih memiliki darah Indonesia Untuk kepentingan tim nasional Sementara Dia dibantu empat pemain naturalisasi Yang sama sekali tidak memiliki darah keturunan Indonesia Dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan klubnya sendiri Tapi yang lebih lucu lagi Doi menyarankan beberapa nama yang bisa dipakai Sintayong di tim nasional Indonesia Daripada sibuk mencari pemain lagi untuk dinaturalisasi Setidaknya dia mengatakan bahwa Nama-nama macam Ruben Sanadir dan Beto Gonsalves Masih layak mengisi slot pemain dalam skuara Garuda Agak lain memang abang kita satu ini Yang pertama Beto Gonsalves itu juga merupakan naturalisasi Sementara statement mu di awal Maunya tim nasi diisi pemain lokal Yang kedua Ruben Sanadir dan Beto Usianya sudah di atas 35 tahun Bahkan Beto kayaknya sudah 43 tahun Kenapa tak sekalian kau suruh Kurniawan Julianto, Benjo Sugiantoro, Pone Rewastaman, BP dan Om Roki Putirai Untuk kembali bermain bola Tapi namanya bukan tim nasi Indonesia Melainkan Garuda Legend Tentu semua itu membuat MTH dirujak supporter tim nasi Indonesia Dengan mengatakan dia adalah anak dari Nguyen Vantowel Tidak sadar diri hingga hanya sekedar pansos di media sosial Bahkan karena IG-nya di privat Sosial media dari PSBS Bia yang menjadi sasaran serangan netizen Sampai pihak klub pun mengatakan bahwa sang pemain sudah habis kontrak dengan PSBS Bia Untuk menghindari serangan yang lebih brutal dari supporter tim nasi Indonesia Cuma kontrak pada MTH bukan hanya dari supporter tim nasi Melainkan nama-nama macam bung Ahai Gunawan Hamka Hamzah hingga yang mulia junjungan kita Ko Justinus Laksana juga turut berkomentar Gue gak mau ngomong ketawa aja gimana Menurut saya dari cara bermain tim nasi Indonesia sangat berubah Hal ini ditambah juga dengan hadirnya pemain-pemain keturunan Jadi saya pikir sekarang ini seharusnya tidak ada lagi yang disebut sebagai pemain naturalisasi Sebab semuanya adalah pemain Indonesia dan mereka punya jiwa patriot Kata Hamka Hamzah Sementara menurut Bung Hadi Ahai Gunawan Jika benar pemain lokal setara dengan pemain keturunan Seharusnya mereka para pemain lokal Liga 1 Sudah mencapai tingkat internasional dan menjadi incaran bagi klub di luar negeri Minimal di kawasan Asia Tenggara Argumen Bung Hadi Ahai Gunawan bukanlah sekedar opini subjektif Melainkan didasarkan pada fakta yang nyata Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa level pemain keturunan Jauh di atas pemain lokal yang digaungkan oleh Muhammad Tahir Dan itu udah berkali-kali buang Gua bilang Tapi yang paling pedas mendalam tentu berdapat dari Ko Justine Ko Justine menekankan bahwa M Tahir atau pemain lainnya harus memiliki syarat tertentu Agar Sintayong tertarik memanggilnya Lewat Instagram pribadi miliknya Ko Justine usilaksana dia memaparkan bahwa pemain yang berkarir di Liga 1 bisa dipanggil ke Timnas Kalau seandainya Anda dan teman-teman Anda ingin bersaing ke Timnas Indonesia Gampang kok perform di Liga 1 Kata Ko Justine Ko Justine menekankan bahwa pemain Timnas Indonesia yang dipilih Sintayong Bukan hanya pemain yang berkarir di luar negeri Lu gak perlu main di luar negeri kok Pemain kaya Yaakub Sayuri bisa bermain luar biasa di Timnas Bisa mengimbangi pemain diaspora Makanya dia masuk dan sering menjadi starter Tambahnya Kalau seandainya Anda ingin bersaing dan teman-teman Anda ingin bersaing untuk masuk Timnas Gampang kok perform di Liga 1 Tidak berhenti disitu Ko Justine memberikan contoh pemainnya berkarir di Liga 1 Yang tetap mendapatkan kepercayaan Sintayong menjadi starter di Timnas Indonesia Rizky Rido sering jadi starter Terus Egi, Witan sering diberikan kesempatan untuk bermain Katanya Ko Justine mergeskan bahwa pemilihan pemain Timnas Indonesia Tidak hanya berdasarkan karir luar negeri saja Contoh pemain lainnya Hoki Caraka, Rama, dan Sananta Jadi tidak semena-mena main di luar negeri Pemain yang bermain dan lahir di Indonesia pun bisa bermain untuk Timnas Indonesia Terang ko Justine Dari pemaparan panjangnya tersebut Intinya ko Justine mau bilang Kalau M tahir ini belum dipanggil Timnas Bukan karena tidak main di luar negeri Ataupun bukan merupakan naturalisasi Melainkan memang tidak layak Itu, aku John Syurikstai Bye, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahur, sahur, sahur